hai hai halo guys welcome to my channel nah kali ini seperti biasanya aku bakal modifikasi mobil lagi yakni aku bakal modifikasi mobil Lamborghini Aventador tahun 2012 nah ini dia mobilnya Oke guys sebelum lanjut modifikasinya bagi yang belum subscribe channel aku saya akan subscribe dulu karena dengan subscribe kamu bikin aku semakin semangat untuk membuat video baru Oke guys dan sebelumnya thanks banget ya yang udah subscribe channel aku Oke let's go kita modifikasi nomor jini Aventador tahun 2012 Oke aku pilih berdikit terlebih dahulu nah disini kan ada berbagai macam pilihan guys Nah aku aku pilih 30 walk every walk sebagai berdikitnya nah tanpa lebih sangar sekali guys mobilnya nah kedua aku pilih velg velgnya aku pilih Asanti Asanti CX506 sebagai velg depan belakang nah yang depan dah ke install velgnya nanti 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 di bagian velok belakang aku pakai asanti seperti tadi asati cx506 untuk read black aku pakai rebu font paper nggak bisa diubah font paper kanat juga nggak bisa diubah font paper spital juga nggak bisa diubah Oke kita kori bumper i bumper aku pakai ini Liberty work lp-limit Oke kita tunggu penginstalan Bumpernya nah tapi install untuk muffler aku pakai Liberty work Liberty work lp-limit juga untuk search code aku pakai sebentar guys Nah aku pakai Liberty work Nah sudah ke-install untuk font paper flare nggak bisa diubah nirv-flare juga nggak bisa diubah lampu depan lampu depan aku pakai factory red nah biar lebih sangat lagi mobilnya untuk lampu bagian belakang pakai factory 2 untuk bagian spoiler sebentar aku pakai sebentar nah aku pakai Mansory js1 edition js1 edition nah powernya pakai Mansory js1 edition tukar mesin sudah keinstall di Liberty work untuk font vendor aku pakai membuat Avanti Rosso untuk bagian front vendor untuk bagian spion aku pakai bukan fan sisi menyeluruh lu harpen meni dari js1 Edition tiga benar helid segala lima sebelum lip Duty workが betulだから dua tuh atau operney tampil USB di hai eh tengok guys presiden Oke pilih re-edition nah bagian ini dan sininya ke pilih re-edition sebentar gas kok spider-nya hilang sebentar ku install lagi spider-nya untuk untuk beserak hanya enggak usah diinstal untuk rohscoop untuk rohscoop aku pakai pilot 4 nah untuk kaca ya biarin factory aja untuk bagian kaca atau jendela mobilnya untuk roof roof aku pakai carbon fiber factory carbon untuk terang itu bagian trunk atau bagasinya aku pakai pilih re-edition nah sini nampakannya untuk suspension nya aku mau ceperin PC parent sedikit sorry guys kalau ngomong aku terbata-bata udah install nah untuk aerografi aerografi kayaknya nggak usah di install gas gini aja udah bagus kalau menurut aku untuk bodinya bodi mobilnya pakai sebentar guys pakai yang coba yang mid metrus yang coba yang warna kuning nah mantep wall guys Oke 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 cukup segini aja video dari saya bagi yang belum subscribe channel aku saya akan subscribe dulu dan kalau kamu suka video saya silahkan berikan like ikan like dan dislike kalau kamu nggak suka video saya Oke guys see you in the next video guys bye 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 Terima kasih telah menonton